Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Kipra Suzuki di dunia roda 2 memang tidak segencar merek-merek asal Jepang lainnya Namun demikian, pabrikan berlogo huruf S ini senantiasa menghadirkan produk-produk yang fenomenal Salah satunya adalah Suzuki Satria Melihat dari spesifikasi, Suzuki Satria F150 terbaru memiliki performa di atas rata-rata motor bebek lainnya loh Apa saja sih yang berubah dari Suzuki Satria ini guys? Lalu apakah harganya juga berubah? Penasaran? Tonton dulu video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya Inilah dia spesifikasi Suzuki Satria F150 terbaru Modal injeksi bikin larinya makin kencang Versi dari NHIS Siapa sih yang tak kenal kehebatan motor satu ini? Suzuki All New Satria F150 terlahir dari berbagai penelitian dan pengembangan yang cukup panjang Motor ini dipersepsikan sebagai legenda kecepatan di kalangan anak muda Pada versi terbaru, Satria F150 telah mengusung teknologi injeksi yang lebih ramah lingkungan namun tidak mengorbankan performanya All New Satria F150 sudah tidak diragukan lagi kiprahnya sebagai motor yang cocok untuk generasi muda Desainnya yang ramping memberikan kedinamisan dan kemudahan berkendara setiap saat Berbekal mesin berkapasitas 150cc double overhead camshaft, Satria F150 sanggup memberikan tenaga yang besar dan akselerasi yang cukup kuat Memang guys, Suzuki Satria bukanlah pelopor motor dengan desain ayam jago Sebelumnya, Honda sempat memperkenalkan Sonic dan Yamaha juga memiliki tiara dengan mesin 125cc 2 tak Namun, Satria F150 lah yang cukup memikat kalangan anak muda dan menjadi pemain tunggal di kelas bebek sport saat itu Lalu untuk mempertahankan ketertarikan kalangan muda-mudi di Indonesia, inovasi apa saja sih yang disematkan oleh Suzuki pada motor keluaran terbaru ini? Mari kita simak bersama-sama ya Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Desain Satria F150 Di tahun 2020 ini guys, Suzuki Satria FU mengalami penyegaran dari segi warna Sekarang, motor kecintaan masyarakat Indonesia itu memiliki 5 warna yang tentunya sangat asik dan menarik untuk dilirik Meskipun dalam penyegarannya di tahun 2020 ini, Satria FU hanya menambah 2 warna baru Namun, kehadirannya tetaplah ditunggu-tunggu Harganya yang tak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, menjadi angin sejuk bagi para pecinta motor gagah satu ini Di kalangan pecinta motor banyak sekali loh, pecinta motor Suzuki Satria FU yang mengutak-ngatiknya menjadi motor modifikasi yang lebih ciamik Kalau kamu sendiri, apakah sudah ada ide untuk membeli dan memodifikasi motor berspesifikasi macam ini juga? Satria F150 FI juga sudah dirancang untuk memberikan tingkat pengendalian yang lebih baik Selain itu, posisi riding juga lebih memaksimalkan agar tetap nyaman dan memberikan kontrol yang maksimal Conan Satria FU FI alias FU Full Injection ini lebih slim Sehingga membuatnya semakin memiliki tingkat pengendalian dan handling yang lebih baik di kelasnya Bahkan jika dibandingkan dengan versi karburatornya Fitur terbaru Satria F150 Untuk membuatnya semakin digdaya, Suzuki Satria F150 generasi kedua didukung fitur modern terbaru Seperti konsol meter full digital, LED lamp, shutter key, dan juga sasis baru Hingga komponen elektronik yang lebih mutakhir lagi Desainnya guys secara umum masih bergaya Ayago Tapi dengan sudut lebih kaku terutama di bagian batok lampunya Hasilnya, All New Satria F150 jadi mirip seperti toko di film Transformer Desain cover samping sudah menyerupai motor half-foiring Karena bentuknya yang memanjang hingga cover engine di bagian bawahnya Untuk memunculkan kesan motor sport, maka di bagian belakang Suzuki mendesain sparkboardnya Dengan model yang bisa dilepas dengan mudah Dapur Paju Satria F150 Terbaru Suzuki membangun Satria F150 FI dengan kekuatan yang terbaik Generasi baru si Ayam Jago Satria F150 ini hadir membawa tagline berani diadu Tagline ini menunjukkan semangat Suzuki yang mempersiapkan Satria F150 dengan spesifikasi teknis yang mumpuni Suzuki sudah menyamatkan teknologi full injection untuk motor hyper underbone andalanya Untuk menghasilkan performa yang gahar, maka Suzuki memakai dual spray injector supaya menyalurkan bensin ke ruang bakar lebih baik Saat itu, safe engineer All New Satria F150, Mitsuru Tachikawa berani mengatakan bahwa di kelasnya Sasisnya memakai model twin spar seperti di motor sport namun dengan ukuran yang kompak dan bobot yang ringan Bagian mesin Suzuki Satria F150 ini diklaim menggunakan mesin yang benar-benar baru dan memiliki performa paling ganas diantara kompetitornya Teknologinya kini sudah memakai sistem injeksi untuk kasupan bahan bakar dan mengembangkan DOHC Empat valve, single cylinder yang memang sudah menjadi identitas Satria F150 sejak generasi pertama Terdapat pembaruan pada valve setting angelnya yang lebih rapat dan valve diameter yang lebih besar Untuk pasokan bensin dan juga udara lebih oke Maka Suzuki membakalinya dengan turtle body berukuran 32 mm layaknya motor spek sirkuit Teknologi SCEM digunakan pada piston dan bagian dinding silinder mesinnya Karakter mesinnya overbore dengan rasio kompresi tingginya 11,5 banding 1 Dengan rancangan tersebut mesin berkapasitas 147,3 cc milik Satria F150 ini Mampu menghasilkan tenaga 13,6 kW per 10.000 rpm dan torsi 13,8 nm per 8.500 rpm Karakter tenaganya menurut penuturan pengguna Satria F150 generasi kedua lebih galak di putaran atas Kelebihan dan kekurangan Satria F150 terbaru All new Satria F150 guys kini tampil makin futuristik dan sporty dengan desain bodi yang aerodinamis Motor ini masih mempertahankan beberapa keunggulan absolutnya seperti mesin 150 cc di OHC dan transmisi manual 6 percepatan Pada generasi kedua ini, motor Satria F150 sudah didukung instrumen cluster speedometer yang lengkap dan full digital Speedometernya bisa memberikan informasi kondisi kendaraan dengan sangat baik dan mudah dibaca oleh para pengendara Berbagai inovasi ini merupakan jawaban Suzuki Indonesia Yang berbenah karena pergerakan Yamaha dengan MX King dan Honda yang merilis Sonic di susul Supra GTR 150 Kemudian hanya sedikit motor yang memakai speedometer dengan desain digital All new Suzuki Satria F150 sejak awal hadir dengan digital speedometer yang informatif Fitur lainnya juga tergolong canggih seperti misalnya One Pass Electric Starter Kemudian dilihat dari segi kekurangannya, meskipun motor ini berspesifikasi mumpuni Tentu saja ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki lagi ya Contohnya saja pada bagian ban yang ukurannya relatif lebih kecil Sehingga mempersulit untuk performanya Meskipun performa motor ini masih prima, ukuran ban yang terlalu kecil kadang menyusahkan juga Selain itu guys, posisi radiator dari motor Suzuki FU ini disinyalir terlalu terbuka Yang sedikit mengganggu lagi adalah suspensi depan dari motor ini Sepertinya terlalu sering berbunyi Dari sekian kelemahan motor ini, semuanya tentu dapat diatasi dengan modifikasi yang lebih baik lagi Harga jual terbaru Satria Satria F150 Setelah mengulas habis spesifikasi dari Satria F150 generasi kedua ini Kita tentunya perlu tahu ya harga terkini dari motor tersebut PT Suzuki Indomobil Sales menjualnya dengan harga Rp 24,7 jutaan Baik untuk varian special edition maupun predator series Melihat harga yang ditawarkan guys, Satria F150 ini rupanya paling mahal Di antara bebek super dengan mesin 150 cc lainnya Sebagai perbandingan, Honda Sonic yang merupakan rival utama Satria F150 Dijual dengan harga Rp 23,2 jutaan Masih dari kubu sayap kepak Honda Supra GTR 150 juga dibekali mesin 150 cc DOHC Dijual dengan harga Rp 23,8 jutaan untuk tipe sporty Dan Rp 24,6 jutaan untuk tipe eksklusif Lantas bagaimana nih dengan harga rivalnya dari kubu Garputala? Yamaha juga ikut meramaikan segmen bebek super 150 cc ini dengan menurunkan Yamaha MX King Yamaha menjual MX King dengan harga Rp 23,8 jutaan untuk tipe standar Kemudian Rp 24,1 jutaan untuk tipe Dosou Version dan juga Monster Energy Yamaha MotoGP Edition Melihat harga jual, para rivalnya Suzuki percaya Untuk memasarkan Satria F150 dengan harga paling tinggi Secara spesifikasi, Honda Sonic dan GTR 150 juga mengusung mesin DOHC serupa dengan Suzuki Satria F150 Namun dijual dengan harga yang lebih terjangkau Nah bagaimana nih guys, tambah gahar kan spesifikasi motor legendari satu ini? Apakah kamu tertarik untuk mengadopsinya? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya